Kepolisian Sektor Sorong Timur Sementara pihaknya belum dapat menyimpulkan senjata yang digunakan pelaku, asli atau airsoft gun Korban Danik Ambarwati sendiri tidak mengetahui senjata yang ditodongkan kepadanya, asli atau airsoft gun Karena korban ketakutan ketika melihat senjata tersebut Sejauh ini dari keterangan yang diterima dari korban, senjata tersebut mirip pistol jenis revolver yang digunakan anggota kepolisian Namun Kapolsek minta warga untuk tidak terburu-buru mengatakan senjata itu adalah senjata asli Hingga polisi berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti Polisi juga kesulitan mengungkap identitas pelaku karena satu-satunya pengenal pelaku berupa KTP yang sempat diserahkan kepada korban tidak disimpan Kita masih melakukan penyelidikan, hanya saja polisi mengalami kendala untuk mengungkap Karena ibu tersebut tidak mengenal dan salah satu alat yang bisa mengungkap hal tersebut yaitu KTP yang dilemparkan oleh pelaku tidak diambil oleh ibu Dari hasil penyelidikan dari sumber keterangan yaitu ibu Nani Ambarwati Dia tidak mengetahui apakah senjata tersebut asli atau airsoft gun Jadi kepada masyarakat saya minta untuk tidak terburu-buru menilai senjata tersebut adalah senjata asli Karena perintah Bapak Kapolri, polisi tidak boleh untuk menakut-nakutnya masyarakat Jadi saya belum bisa menyimpulkan senjata tersebut senjata asli atau airsoft gun Kapolsek menghimbau warga yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut agar dapat membantu kepolisian mengungkap kasus ini Sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi di Kota Sorong Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan